yang ringan yang bisa dikerjakan setiap hari sehingga amalan itu bisa sampai ke orang tua kita yang sudah meninggal itu mungkin amalan apa yang ringan yang bisa dikerjakan setiap hari oleh kita ketika amal itu ingin sampai kepada orang tua kita yang sudah wafat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin kesimpulan pertanyaannya adalah gimana saya berbakti kepada orang tua saya yang telah meninggal saya sudah belum sempat bakti keburu wafat cuma beliau ini pintar pengen ringan pengen masuk surga tinggi ringan-ringan bagaimana ringan baik saya kasih yang paling ringan sebenarnya amalan yang terpenting adalah kesadaran hati kok kesadaran hati ingin mengabdi dan menyesal itu yang paling mahal itu yang akan menggerakkan anda untuk bisa berbuat baik bukan pura-pura ya Allah nyesal ibuku meninggal kun berbakti tetap gitu kok gak berguna penyesalan itu harus ada buahnya penyesalan sejati itu ada buktinya anda menyesal belum sempat berbakti harus ada buktinya maka diajarkan ada tiga hal paling tidak anda lakukan ternyata gampang semuanya pertama adalah jangan anda berdoa kecuali anda bawa ibunda dan ayah anda dalam doa anda yang banyak kita sering lupa doanya banyak satu gebok ibunya tidak dibawa doanya berlembar-lembar bapak ibunya ditinggal jadi yang mahal bukan doanya sadar anda ingat itu yang mahal bahkan kalau saya nyatakan kalau saya sekali sholat tidak doa kepada ibu saya berarti saya turhaka sehingga dalam semua panjatan doa pasti saya bawa ibunda saya ayah anda saya jadi jangan anda berdoa kecuali anda bawa dalam doa anda pastikan dahulukan itu dan doa untuk orang doa sangat sederhana ampuni ya Allah ampuni dan berikan kasih sayang Allahumma firlahu warhammu Allahumma firlaha warhamma itu top paling penting tapi dengan perlu kesadaran sebelum anda berdoa yang banyak yang pertama yang kedua punya buah penyesalan tadi lihat yang kedua adalah ini jika anda punya rizki pastikan anda berani memotong rizki anda untuk orang tua ibaratnya begini deh orang tua anda bangun lalu minta duit anda sementara anda nyesal tidak pernah berbakti selama ini bangkit minta duit anda kasih berapa dari gaji anda pertanyaan ini mungkin begitu gambangnya wah saya kasih separuh ngomong separuh separuh karena tahu ibunya sudah meninggal tidak bangkit lagi makasih yang ngomong separuh kita perlu serius dong sebenarnya yang mahal ingat berapa persen anda berikan dari rizki anda dari harta anda yang katanya puluhan juta ratusan juta itu misalnya berapa persen yang anda berikan kalau anda memang ngerti bakti pada ibundamu ayo bekti bukan dilesan bukan dapi bekti dia akan mengatakan ibundaku perlu pahala aku akan transfer sebanyak-banyaknya aku akan buatkan pesantren aku akan buatkan masjid karena dia orang kaya misalnya bahkan orang fakir pun tetap berusaha ya Allah aku punya gaji aku punya penghasilan sehari cuma 25 ribu ya Allah tapi aku ingin punya bakti pada ibundamu banyak lebih besar manfaatnya membangun masjid pesantren lebih gede lagi hari ini masjid terlalu banyak hari ini pesantren lihat kalau anda membangun pesantren misalnya anda punya duit semoga panjang rizki yang bertanya banyak rizki yang bertanya nanti wah bisa bangun pondok coba gak usah banyak-banyak 500 santri saja 500 santri anda niatkan untuk ibunda lihat sebanyak orang sholat di dalamnya akan mengalir kepada ibunda pahalanya pahala bekti anda anda pahala sedekah ngeluarkan duit anda punya pahala bekti yang mahal pahala bekti ungkaya nyesel ya Allah aku nyesel gak pernah berbakti gak pernah ngirim uang kepada ibundanya paling senang doa saja ya doa doa sama paling enteng gak pakai modal tapi harus karena doa tanda inget saja ya doa doa sama paling enteng gak pakai modal tapi harus karena doa tanda inget untuk ayah anda yang telah wafat karena dia inget ibuku setiap anda berbuat baik anda niatkan ibundaku termasuk mohon maaf anda bersedekah 100 ribu anda masukkan kota amal anda menyatakan ya Allah 100 ribu ini jadikan pahalanya untuk ibundaku maka anda mendapatkan pahala utuh ibunda pahala utuh plus anda pahala inget kepada orang tua mahal cerdas dan beramal ya itulah jadi potong rizki anda ya pastikan anda punya rizki untuk ibunda untuk minda mungkin punya aset banyak potong nah kalau saya mati sudah mati gak bisa beramal nyesel nanti Allah gak punya kalau anda bersedekah untuk orang tua punya berlipat-lipat pahala pahala sedekah anda dapat pahala mengabdi kepada orang tua adakat pahala berbakti orang tua dapat nah ini loh makanya kami ingatkan kepada siapapun yang diberi gaji seberapapun oleh Allah diberi oleh rizki jangan lupa kepada orang tua yang telah meninggal dunia apakah bangun masjid kayak bangun masjid ini lihat bangun pesantren misalnya pahala yang terus mengalir karena itu kerjaan orang cerdas yang ketiga berbakti pada orang tua yang setelah meninggal dunia adalah baik baiklah kepada orang yang dibaiki oleh orang tuamu kalau dulu tetanggamu pernah memberikan makanan setiap hari apakah tetangga lanjutkan hari lebaran ngasih hadiah lanjutkan sambung silaturahmi orang tua kata nabi sebaik-baik berbakti adalah nyambung silaturahmi orang tua termasuk orang yang paling dibaikin oleh orang tuamu adalah jangan lupa adalah anak-anak dari ayah ibundamu baikinlah mereka siapa anak ayah bundamu siapa anak ayah bundamu hei hamba Allah bingung anak-anak bapak ibunya gak sadar berarti gak pernah berbakti anak ayah bapakmu ya saudaramu hei hamba Allah makanya yang memutus tali persaudaraan itu ahli neraka yang merebut waris itu ahli neraka berjalan di atas bumi itu babnya nanti insyaAllah rebutan waris dan sebagainya hei neraka dia kenapa orang merebut waris setelah melakukan ketiga dosa yang pertama mengambil hak saudaranya kedua memutus tali persaudaraan ketiga nyakiti orang tua makanya baik-baiki makanya seorang kakak baik dengan adiknya diniati untuk berbakti pada orang tua ini adalah amanat seorang adik baik sama kakaknya ini adalah amanat ini kakakku sendiri selalu ingat orang tuanya pamannya saudaranya temennya diperhatikan maka itulah cara berti yang diajarkan oleh agama kita oleh baginda ada silaturohim makanya khul itu syari jangan sampai ingatkan tidak syari cuman jangan pakai ingat orang tua nunggu khul tahunan kok pelit banget anda ini masa ingat orang tua tahunan nah ini setiap hari setiap saat kita ingat orang tua kita dengan berbuat baik seperti itu ini saja insyaallah setelah anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada baginda nabi muhammad sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wassalam selamat menikmati